Intro Ribuan korban banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kamis pagi dikunjungi anggota Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rombongan Komisi Tiga DPR RI yang dipimpin Khairul Saleh dan Habib Abu Bakar Al-Habsi langsung menyapa para pengungsi yang menempati sejumlah posko dan kantor Kecamatan Sungai Tabuk. Setelah berbincang dengan sejumlah pengungsi, rombongan Wakil Rakyat pun menyerahkan bantuan paket sembako untuk korban banjir di pengungsian tersebut. Wakil Ketua Komisi Tiga DPR RI, Khairul Saleh berharap bantuan ini bisa meringankan beban para korban banjir dan bisa menjadi motivasi untuk pihak lainnya agar ikut membantu. Kalian tidak bisa membantu, meringankan dan mudah-mudahan bantuan yang lain nanti menyusul. Menurut saya selain bantuan ada nggak hal-hal yang lain dari Komisi Tiga untuk menelisik kejadian banjir ini pak? Oh, jangan ditelisik lah banjir lah. Banjir ini banyak faktor. Selain faktor alam, tata kelola yang mungkin tidak sempurna, baik pertambangan, kehutanan, perkebunan. Faktor lain juga dari alam sendiri, dari Allah. Tingginya intensitas hujan, tidak berbanding lurus dengan sungai yang ada. Demikian juga air laut kita tinggi. Jadi kira-kira semua. Ada kesalahan manusia dan ada juga cobaan dari Allah. Jadi tidak semuanya juga lah. Kira-kira begitu. Hari ini kita bawa berapa ribu paket untuk tiga bupupaten. Tapi ini menyangkut sudah gugus tugas besar nasional. Kita bekerja dengan BNPB, BNBP dan apa semuanya. Sehingga mereka tidak hanya pas banjir, pasca banjir pun juga terperhatikan dengan bansos kita. Jadi ya inilah wajah namanya musibah. Siapa yang berkeinginan ya kalau insya Allah lo kasih mudah. Selain mengunjungi dan memberi bantuan untuk keribuan korban banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Komisi 3DPRI juga akan memberi bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Batola dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dari Kabupaten, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.